anime One Punch Man Season 3 ini info tanggal rilis dan spoiler plot cerita One Punch Man baru-baru ini mengumumkan bahwa season 3 telah memasuki tahap produksi dan seluruh fanbase dipenuhi dengan kegembiraan penggemar anime telah menunggunya sejak lama karena sudah sekitar 3 tahun sejak season 2 berakhir namun mereka yang telah membaca manganya juga sama bersemangannya karena season 3 akan mengadaptasi alur cerita terbalik yang telah dicakup oleh manga sejauh ini setiap penggemar anime ingin tahu seperti apa season 3 untungnya manga ini memiliki banyak konten untuk diadaptasi oleh studio jika mereka tidak menyimpang dari cerita utama dan benar-benar menghindari episode filler penggemar dapat mengharapkan sekitar 12 episode yang akan mencakup 40 bab sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya pada catatan itu mari kita jelajahi apa yang dapat diharapkan oleh setiap penggemar One Punch Man di season mendatang dari seri ini season 2 diproduksi oleh TGC Staff dan ditayangkan dari April hingga Juli 2019 belum ada informasi yang resmi tetapi One Punch Man season 3 diperkirakan akan dirilis pada 2024 season 2 dari seri berakhir dengan dimulainya art asosiasi monster seluruh season 3 akan menjadi kelanjutan dari art ini dikatakan demikian jika season 3 juga mengikuti contoh dari 2 sebelumnya itu hanya akan berisi 12 episode dan tidak akan mendapat mengadaptasi seluruh alur cerita sepenuhnya bab 170 dirilis berapa hari yang lalu menyimpulkan busur yang disebutkan di atas mereka yang ingin memulai membaca manga dapat melakukannya dengan memulai dengan bab 83 atau 84 yang akan menjadi sumber materi untuk episode pertama season mendatang season mendatang akan menjadi salah satu yang menarik karena akan fokus pada gero dan asosiasi monster yang mendatangkan malapetaka pahlawan kelas S bersama dengan beberapa pahlawan kelas A dan kelas B akan melancarkan serangan ke tempat persembunyian asosiasi monster terima kasih kepada kaisar anak yang dapat menentukan lokasi dengan tepat season ini juga akan memperkenalkan banyak hero menarik dari A kelas dan B kelas selain itu season 1 patchman mendatang akan menunjukkan bagaimana gero diselamatkan oleh asosiasi monster ia akan menjalani proses monsterisasi yang diperkasai oleh gro gyoro Garo akan tumbuh cukup kuat di ark ini dan bertahan dari serangan brutal dari king the reaper season 3 juga akan memperkenalkan beberapa penjahat terkuat yang telah ditampilkan dalam seri sejauh ini monster king orochi akan muncul dan gyoro gyoro akan mengungkapkan kebenaran tentang monster ini sangat mungkin bahwa season 3 one patchman akan berakhir dengan bab 138 dalam bab ini flashy flash Saitama dan Monaco berada di bawah tanah dan dengan flashy flash macet Tatsumaki membersihkan poing-poing meninggalkan lubang kecil di mana Monaco mencoba untuk melalikan diri namun mereka melihat existensi tak dikenal berjongkok dalam posisi janin menunjukkan bahwa itu bisa jadi adalah Tuhan insiden seperti ini bisa menjadi cliffhanger yang sempurna untuk mengakhiri season 3 setelah ini season 4 dapat berlanjut dari sana dan seterusnya itulah beberapa ulasan tentang anime one patchman season 3 yang dapat kalian tonton di kalasenggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian mungkin itu saja video dari kami semoga dapat menghibur kalian semua dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya see you